Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua ketemu lagi di channel ponsel heboh Di video kali ini ponsel heboh mau kasih info lagi nih Handphone yang baru aja dirilis di akhir Maret tahun 2021 Kebetulan juga udah mau deket puasa Pasti rame nih orang pada mau beli handphone Oke tanpa basa basi ini dia 5 handphone terbaru akhir Maret 2021 versi ponsel heboh Namun sebelum lanjut jangan lupa subscribe-nya Aktifkan tanda lonceng Dan selalu cek link pembeliannya di bawah ya guys Yang kelima ada keluarga OnePlus 9 series OnePlus baru rilis 2 handphone andalan mereka Yaitu OnePlus 9 dan OnePlus 9 Pro Spek keduanya gak terlalu beda dengan versi Pro memang yang lebih perfect Untuk OnePlus 9 dibekali layar Fluid AMOLED 6,55 inci Dengan proteksi Gorilla Glass, refresh rate 120Hz, dan kecerahan layar mencapai 1100 nits Pada prosesornya dilengkapi Snapdragon 888 Didukung RAM kapasitas tertingginya 12GB per 256GB Di sektor kamera lumayan cades nih Ada triple cam 48MP plus 50MP lensa ultrawide dan 2MP depth sensor Sedangkan di bagian depannya ada kamera 16MP punch hole camera Untuk fingerprint sudah under display Kemudian ada juga stereo speaker Dan dukungan baterai kapasitas 4500 mAh Yang support fast charging sebesar 65W Lanjut ke OnePlus 9 Pro Kalau untuk handphone ini layarnya dibekali panel LTPO Fluid 2 AMOLED 1 miliar warna Ukuran layarnya 6,7 inci Quad HD+, Terus refresh rate 120Hz, dan proteksi Gorilla Glass 5 Pada prosesor sama kayak adiknya yaitu Snapdragon 888 Didukung RAM kapasitas 12GB per 256GB Perbedaan ada di sektor kamera Dimana versi Pro punya quad camera 48MP plus 8MP plus 50MP lensa ultrawide dan 2MP depth sensor Sedangkan pada kamera depan sama-sama menggunakan 16MP Spek lain kurang lebih sama Seperti stereo speaker, under display fingerprint, dan baterai kapasitas 4500 mAh Yang support fast charging 65W Yang keempat, Vivo X60 dan Vivo X60 Pro Kedua handphone ini juga baru dirilis Dan speknya juga gak terlalu jauh beda Jadi kita bahas yang versi Pro nya aja ya Pada layarnya handphone ini dibekali panel AMOLED 6,56 inci Full HD+, Dengan tepian melengkung dan refresh rate 120Hz Serta proteksi Gorilla Glass 6 Pada dapur pacu ada chipset Snapdragon 870 Didukung RAM Sultan 12GB per 256GB Di sektor kamera, sama seperti pendahulunya Ada triple cam 48MP plus 13MP dan plus 13MP Yang sudah dilengkapi stabilisasi gimbal Sedangkan pada bagian depan ada kamera 32MP Handphone ini juga sudah menggunakan fingerprint under display dan NFC Terakhir ada baterai kapasitas 4200 mAh yang support fast charging 33W Yang ketiga, Realme C25 Realme juga baru mengeluarkan handphone murah mereka Salah satunya adalah Realme C25 Display handphone ini berukuran 6,5 inci IPS LCD resolusi HD+, Dengan poni tetesan air di atasnya Pada prosesor handphone ini dilengkapi chipset Mediatek Helio G70 Dengan RAM 4GB per 64GB Di sektor kamera, ada triple cam 48MP plus 2MP Dengan bentuk modul kotak Sedangkan di bagian depannya ada kamera 8MP Untuk keamanannya ada fingerprint scanner di bagian belakang Kemudian ada juga port yang sudah USB Type-C Dan terakhir ada baterai jumbo kapasitas 6000 mAh Yang juga sudah support fast charging 18W Yang kedua, Realme C21 Di kelas entry levelnya, Realme juga punya handphone baru Yaitu Realme C21 Handphone ini punya layar ukuran 6,5 inci IPS LCD resolusi HD+, Pada prosesornya lebih rendah dari sang kakak Yaitu Helio G35 dengan RAM kapasitas 3x32GB Sama juga halnya pada sektor kamera Handphone ini hanya dibekali triple cam 13MP plus 2 dan plus 2MP Dan kamera 5MP di bagian depan Fingerprint juga hadir pada handphone ini Yang terletak pada bagian belakang Sedangkan untuk baterai tertanam kapasitas 5000 mAh Namun belum support fast charging Serta portnya yang masih menggunakan micro USB Yang ke satu, Poco X3 Pro Poco X3 Pro sudah dirilis Sedangkan sang adik Poco X3 NFC juga masih goib di pasaran Versi Pro ini juga diprediksi bakal sangat goib Karena speknya juga lebih dasyat Ukuran layaran 6,67 inci IPS LCD Full HD+, Yang sekarang diproteksi Gorilla Glass 6 Pada prosesornya ada Snapdragon 860 Didukung RAM tertingginya 8GB per 256GB Jadi jangan diragukan lagi ya kemampuan gamingnya Sayangnya pada kamera lebih rendah dari versi NFC Yaitu hanya quad cam 48MP Plus 8, plus 2, dan plus 2MP Sedangkan pada bagian depannya Ada kamera 20MP Punch hole camera Trio speaker masih hadir pada handphone ini Begitu juga fingerprint scanner pada bagian sampingnya Untuk NFC kabarnya masih tergantung pada market tertentu Sedangkan untuk baterai ada kapasitas 5.160 mAh Yang support fast charging 33W Semoga harganya gak di atas 4 jutaan ya guys Oke sekian dulu info handphone terbaru di akhir Maret 2021 ini versi ponsel heboh Untuk link pembelian handphone lain silahkan cek link pembelian di kolom deskripsi ya Tetap ingat pesannya, jauhi kredit, pakai masker kalau kemana-mana Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!